Menurut hari riwayat Al-Sawli, bagaimana cara bergibat rumah Al-Quran ini? Masya Allah, ini pembahasannya akan panjang jamaah. Baca di surat Al-Ahzah, surat Al-Nurah, surat Al-Nurah 30-31, di surat Al-Ahzah. Bagaimana istri-istri Nabi berjibat. Istri-istri Nabi memiliki kewajiban untuk memakai jahat, menutup wajahnya. Istri-istri Rasulullah SAW. Kalau kita bicara mereka, bagaimana jilbab mereka? Ya jilbab mereka tentunya tidak ketat. Jilbab mereka luas. Tapi jilbab pada masa itu tidak seperti yang sekarang. Maksudnya sekarang itu banyak modelnya. Yang mereka dulu karena kesederhanaan mereka, ya biasa-biasa saja jilbab mereka. Sekarang kan jilbab masya Allah, harganya bisa mahal-mahal, jahitannya bisa halus. Mereka tidak biasa. Kemudian kainnya tidak membentuk tubuh. Tidak transparan dan tidak membentuk tubuh. Kemudian jilbab mereka itu benar-benar menyembunyikan model tubuh mereka. Karena wanita ini sejatinya, kata Rasul SAW, al-mar'atu awrah. Perempuan itu awrah. Perempuan itu awrah. Artinya kalau dia keluar rumah, pandangan mata itu subhanallah. Lelaki jalan tidak pakai baju. Pakai celana pendek mungkin di pinggir jalan. Biasa. Tapi perempuan keluar pakai jilbab. Luar biasa. Itu pakai jilbab. Bagaimana dengan yang jilbabnya dikatakan tadi membentuk model tubuhnya. Maka kau belum berjilbab yang syar'i. Maka bisa dibaca buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana hijab yang syar'i. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dulu jilbab di negeri kita dimusuhin. Anak-anak sekolah tidak boleh pakai jilbab. Tahun 8-9-9-9-10 jamaah. Itu ada sebuah buku yang menulis atau penulis yang menulis buku dengan judul Revolusi Jilbab. Pada tahun 8-9 itu anak-anak yang berjibab dikeluarkan dari sekolah. Padahal kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim. Diusir itu anak yang pakai jilbab. Banyak yang berhenti sekolah pada waktu. Diberhentikan sekolah oleh sekolah. Tapi Alhamdulillah berjalannya waktu jilbab itu dulu modelnya cuma seperti topi di kepala. Seperti kain di kepala. Pelan-pelan jilbab itu semakin indah. Semakin tertutup wanita itu dan proses ini kita jalani. Dulu gak ada toko busana muslim. Sekarang banyak toko busana muslim. Dimana-mana itu beliau. Ini pertanda kalau umat Islam sadar beragama. Mau kembali ke agama. Tapi mungkin ada yang belum sempurna. Ada yang jilbabnya yang disebut jilbab gaul mungkin ya. Pakai jilbab tapi masih membuat orang memandang tubuhnya. Karena terserang. Kalau muslim haji. Kadang-kadang jemaah haji Indonesia itu sebagiannya. Pakai jilbab tapi pakai baju dari kaos. Sehingga ya kain kaos kita tahu. Membentuk badan dia. Dari depan dan dari belakang. Dan kadang-kadang karena jilbabnya pendek. Maaf nih tali BH-nya kelihatan. Itu belum menutup berarti kau. Kau perlu menutup dadahmu. Kau perlu menutup tubuhmu semua. Sehingga kau menjadi makhluk yang indah. Dan kalau mau bersorek usat kita kan kepingin tampak cantik usat iya. Buat siapa? Buat suara. Terima kasih. selamat menikmati